Israel disebut mengalami kekalahan yang memalukan sehingga Sionis berpohong dan menyembunyikan jumlah korban jiwa tentaranya. Pasalnya, rudal Hispuloh menyergap dan menyerang tentara Israel yang sedang melakukan konvoy. Dikutip dari Tribunews.com, Hispuloh melancarkan serangan beruntun di perbatasan Lebanon. Hispuloh mengumumkan penyergapan gabungan milisi mereka terhadap tentara Israel di Ruwaisat Al-Alam. Penyergapan itu dilakukan dengan peluru kendali, artileri, dan senjata rudal. Hispuloh juga mengumumkan telah memantau secara cermat dan menindaklanjuti pergerakan pasukan pendudukan Israel di wilayah perbatasan. Israel itu berhasil menghantam tentara Israel yang sedang melakukan konvoy pada Kamis 25 April. Media Sionis melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami serangan fatal dari Hispuloh yang menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa. Namun, IDF mensensor atau menutupi jumlah tentaranya yang tewas dalam serangan tersebut. Bahkan IDF memperlakukan larangan publikasi sepenuhnya mengenai peristiwa berbahaya di perbatasan Lebanon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.